Presiden Jokowi Dodo berikan grasi terhadap terpidana kasus kekerasan seksual Niel Bentelman, mantan guru di Jakarta International School yang kini berubah menjadi Jakarta Intercultural School. Grasi diberikan atas pertimbangan kemanusiaan. Kepala Setau Presiden, Muldoko menilai grasi yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada seorang warga negara Kanada, Niel Bentelman, mantan guru di Jakarta International School yang kini menjadi Jakarta Intercultural School atau JIS, berdasar pada asas kemanusiaan. Selain itu, Muldoko juga menyatakan bahwa adanya desakan suara publik untuk memberikan grasi kepada terpidana yang difonis 10 tahun penjara itu. Saya pikir persoalan kemanusiaan yang menjadi utama, persoalan kedua juga suara publik, Presiden sangat sensitif menengahkan suara publik. Sebelumnya, pada tahun 2015, Niel Bentelman difonis bersalah karena melakukan kekerasan seksual kepada sis wajis dan dihukum 10 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan tersebut sehingga Niel dibebaskan pada Agustus 2015. Februari 2016, Makam Agung memutuskan Niel untuk menghuni penjara selama 11 tahun, lalu mengajukan peninjauan kembali pada tahun 2017, namun ditolak oleh Makam Agung. Akhirnya, pada tahun 2018, Niel mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Jokowi. Pada 19 Juni 2019, Niel akhirnya mendapat gerasi dari Presiden Jokowi dan bebas dua hari setelahnya. Tadi Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.